Beralih ke informasi lain ya Pak Mirsa. Penemu pertama harta karun di kecematan Cengal bernama Jambul, warga desa Kuala Serdang, Sungai Jejuru, kecematan Cengal, Kopaten Oki, Sumatera Selatan. Hingga kini harta karun berupa cincin yang ditemukan masih disimpan, walaupun sudah ditawar hingga 16 juta rupiah. Saat ditemui tim liputan iNews di lapangan, Jambul. Penemu pertama kali harta karun yang sempat menghebohkan warga, menciptakan awal mula dirinya mendapatkan harta karun tersebut. Dimana pada tahun 2015 lalu, dirinya bersama istri dan anaknya pergi ke sawah untuk menambur benih padi atau sonor. Anaknya laki-laki menemukan ular dari sebuah lubang di sawah. Setelah ular keluar, terlihat ada cincin bermata di lubang tersebut. Cincin didapat itu lalu dicek di toko emas. Ternyata, hasilnya emas asli yang kadarnya lebih dari 24 karat. Ini nilai kalau cincin ini nilainya sudah mencapai harganya sudah ditawar orang mencapai 16 juta. Tapi sekarang masih saya pertahankan karena... Jadi cincin ini masih bernilainya 16 juta, di dalamnya ada tulisan. Mendapat kabar itu, masyarakat pun berbondong-bondong mendatangi lokasi dan berburu emas, yang hingga kini masih berlangsung. Banyak diantaranya yang mendapatkan harta karun, umumnya berupa perhiasan emas. Bahkan, ada yang berhasil menemukan emas dengan harga jual senilai 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Ogan Komeri Hilir, Sumatera Selatan, Vidri Adi, ANews melaporkan.